Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat CSJ Lovers dimanapun kalian berada Semoga saat ini kita masih diberi kesehatan Amin ya Rabbal Alamin Seperti biasa jumpa kembali bersama dengan Mimin Yang akan mengulas alur cerita dan prediksi Sinetron cinta setelah cinta untuk episode hari ini ya guys Yang pastinya akan lebih menarik lagi untuk kita saksikan Sepertinya Starla akan mengetahui jika memang benar Ayu dan Mas Niko sudah berselingkuh sejak lama Namun sebelum lanjut ke isi videonya Bagi sahabat CSJ Lovers yang baru gabung di channel ini Silahkan untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar sahabat semua tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini Nah guys seperti yang kita saksikan di episode sebelumnya Ayu yang hadir di acara pembagian rapor di sekolahnya Tio Sehingga Starla Pondaniko hadir juga di sekolah yang sama Karena sebelumnya gurunya meminta agar pembagian rapor tersebut harus dengan orang tuanya Namun di sisi ada seorang wanita yang mengganti HP Tio dengan HP yang baru Karena sebelumnya orang tersebut sudah membuat HP Tio rusak Sehingga wanita itu melihat Tio yang saat itu bersama Ayu Namun cua wanita itu kaget melihat Ayu dan juga Niko Karena sebelumnya orang itu pernah menabrak mobil yang ditumpangi Ayu dan Niko Sehingga si wanita tersebut mengira jika Ayu dan Niko sudah meninggal Sementara itu Niko ketakutan jika si wanita tersebut memberitahukan kejadian tersebut kepada orang terdekat Niko Bahwa dirinya pernah kecelakaan bersama Niko dan Ayu Sehingga Niko pasti ketahuan kalau perselingkuhannya dengan Ayu sudah berangsur lama Maka dari itu Niko pun memberikan cek supaya wanita itu menutup mulut dan menganggap hal itu tidak terjadi Sementara di tempat lain ya guys Starla yang saat itu duduk berdekatan dengan Tio Yang sedang bercerita tentang si wanita yang pernah menabrak mobil Niko dan Ayu Sehingga Starla pun merasa heran dan curiga Sepertinya Starla akan menyediki apa yang sebenarnya terjadi Namun di lain sisi Niko pun terus memujuk Starla untuk membatalkan surat pengajuan perceraiannya Namun lagi-lagi si Ayu Kor melihat kerekatan mereka Sehingga Ayu tidak rela jika Niko menggantung hubungannya dengan dirinya Ayu pun akan membuat Niko dan Starla bercerai Nah guys semakin penasaran kan dengan alur ceritanya Mohon maaf bila ada kekeliruan Mimin dalam penyampaian alur ceritanya Mungkin hanya itu saja Alur cerita dan sinopsis Sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode hari ini Untuk mengetahui lebih lanjut Saksikan terus Sinetron Cinta Setelah Cinta setiap hari hanya di SCTP Terima kasih kepada sahabat CSU Lover semua Sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Akhir kata Mimin undur diri Wassalamualaikum